Tak kuat melalui tanjakan sejumlah kendaraan wisatawan mogok di Sukabumi. Jalur yang curah membuat sejumlah kendaraan terhenti dan menimbulkan kemacetan di jalur menuju pantai wisata Pelabuhan Ratu. Petugas gabungan berjibaku mendorong kendaraan baik roda 2 dan roda 4 di tanjakan letter S, Desa Cijambek, Kecamatan Cikidang, Kebupaten Sukabumi. Motor dan mobil ini tak kuat karena menanjak dengan kemiringan hampir 45 derajat. Petugas terpaksa mendorong atau turut membantu mengendarai mobil wisatawan. Tugas kami di sini yang pertama menjaga faktor keamanan. Bagi mereka yang akan melancarkan wisata, air raya Idul Fitri, kita imbu pada mereka. Supaya mereka berhati-hati dalam perjalanan karena medan-medan yang mereka lalui di Kecamatan Cikidang ini sangat rawan kecelakaan. Kondisi ini menimbulkan kemacetan di jalur pantai wisata Pelabuhan Ratu pada Rabu siang. Selain kondisi yang curam, kesehatan kendaraan pun menjadi faktor beberapa kendaraan tak kuat menanjak atau mengalami remblong saat jalan menurun. Mau ke mana Pak? Ke Pelabuhan Ratu. Mau ke Pelabuhan Ratu. Tadi kenapa Pak kok jalan Pak? Enggak botornya malah dibawa sama petugas? Saya kurang ini, kurang pas gitu, agak ngeri gitu. Ngeri Pak ya. Emang jalannya curam Pak? Enggak, kurang-kurang. Warga dihimbau agar tetap konsentrasi dan menggunakan kendaraan yang sehat jika ingin melewati jalur Cikidang Sukabumi. Karena berbahaya, jalur Cikidang dijuluki Jalur Tengkorak. Ahmad Fikri, Sukabumi.